Om Swastiastu, Ogo-ogoh yang dibuat oleh Seketrunotruni Tunjung Mekar, Banjarabian Nangkeklot, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan, dan Pasar Timur. Tahun ini membuat tema tentang Legu Gondong. Diceritakan pada zaman dahulu ketika wilayah kekuasaan Raja Kesiman sampai ke daerah pesisir Timur dan Tenggara yang meliputi daerah Sanurintaran dan sekitarnya. Pada masa kejayaan Puri Agung Kesiman hiduplah seorang yang mumpuni di bidang ilmu kedijakjayaan atau ilmu kewisesaan yang diberi julukan Rangde Jero Agung. Tinggal di desa Intaran. Dikisahkan Rangde Jero Agung hidup bahagia bersama sang istri tercinta. Namun seiring dengan perjalanan waktu sang istri kemudian meninggal dunia. Waktu pun berlalu dan pandangan masyarakat pun berubah terhadap Rangde Jero Agung. Entah apa yang terjadi, masyarakat Intaran mencurigai bahwa Rangde Jero Agung memiliki ilmu pengelihakan. Kasah kusuk itu terdengar pula oleh Rangde Jero Agung. Lantaran merasa dipitnah maka Rangde Jero Agung lalu menghadap kepada Bendese Intaran. Karena tidak puas akan penjelasan yang diberikan oleh Jero Bendese, Rangde Jero Agung merasa jengah. Rangde Jero Agung kemudian pergi ke Pura Dalam Belanjong Sanur melakukan Dewa Seraya. Untuk memperoleh panugerahan Kaui Sesaan dengan memanunggalkan Bayu Sabda Idep. Ide Betari Durga yang Maha Pengasih kemudian mengabulkan permohonan Rangde Jero Agung. Ide Betari Durga napak di hadapan Rangde Jero Agung dan memberikan panugerahan. Panugerahan yang diberikan Betari Dalam adalah berupa legu. Atau nyamuk. Hal ini lantaran masyarakat Desa Intaran tidak pernah melakukan upacara yatnya. Dan persembahyangan di Pura Dalam Belanjong Sanur. Dengan anugerah tersebut Rangde Jero Agung membuat kekacauan dengan menyebar wabah penyakit. Melalui kesaktian legu tersebut. Desa Intaran menjadi gerubuk. Mengetahui desanya terkena wabah penyakit. Di mana banyak warga yang mati secara tidak wajar. Bendesa Intaran lalu menghadap ke Puri Kesiman. Puri Kesiman pun mengutus Ki Mekal Klutuk. Untuk menyelidiki wabah penyakit yang terjadi di Desa Intaran. Dari pengamatan Ki Mekal Klutuk di Desa Intaran. Kemudian didapat informasi bahwa penyebab semua ini adalah Rangde Jero Agung yang menggelar kawisesaan dengan mengerahkan ajian legu gondong. Akhirnya terjadi pertempuran di mana Ki Mekal Klutuk melawan Rangde Jero Agung. Atas pertempuran tersebut kemudian Rangde Jero Agung dapat dikendalikan serta kondisi masyarakat berangsur-angsur normal kembali. Dari kisah, legu gondong tersebut dapat dipetih sebuah nilai positif. Bahwasannya, fitnah atau Raja Pisuna yang ditebar bisa jadi akan menghancurkan kehidupan orang banyak. Sebab doa dan permohonan orang yang terhina, teraniaya, dan tertindas sangat manjur. Hal ini persis ketika anak Ki Balian Batur di fitnah telah menjual makanan lawar, jeleme, atau lawar manusia. Satu lagi yang penting adalah kisah legu gondong. Bisa jadi adalah permainan Tuhan dalam hal Dewi Durga untuk mengingatkan manusia dan masyarakat agar tidak melupakan Widi atau Tuhan dengan cara melakukan yatnya dan persembahyangan di pura dalam belanjong. Artinya, kejadian ini adalah peringatan Tuhan kepada manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kehadapan ide sang yang Widiwasa karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Kisah legu gondong ini juga sebagai cerminan dari pertempuran ruo bin Ede, yakni dua kekuatan baik dan buruk, positif, negatif, kebenaran, dan kejahatan akan senantiasa bersanding di dunia ini. Demikian cerita singkat dari tema legu gondong yang dibuat oleh Seketrunatruni Tunjung Mekar Banjar Abianang Keklot. Desa Kesiman Pertilan dan Pasar Timur. Om Santi 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!